Terima kasih telah menonton Terjadi pada politisi Belanda Joram van Klauwen Kebencian Joram pada Islam sudah tidak bisa diukur Saking bencinya Selama bertahun-tahun Tiada henti ia berkampanye anti-Islam Di majlis rendah parlemen Belanda Entah itu keluar dari hatinya yang terdalam Atau ia hanya menyuarakan kepentingan partainya Joram berasal dari Partai Kebebasan Wilders PVV yang dipimpin Girt Wilders Partai Kebebasan yang merupakan partai terbesar ketiga di Belanda Memang dikenal anti-Islam Demikian juga Wilders Tak perlu diragukan lagi kebenciannya pada Islam Ialah yang membuat film fitnah Film itu menyulut rasa marah umat Islam sedunia Karena menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW Kebencian Wilders belum mereduk Tahun 2018 Ia menggelar kontes menggambar Kartun Nabi Muhammad SAW Kontes ini diadakan di gedung parlemen Ujar Wilders di akun Instagram pribadinya Kamis 17 Juni 2018 Setahun sebelumnya Dalam kampanyenya Wilders menyatakan akan menutup masjid dan melarang Al-Quran Al-Quran lebih anti-Semit ketimbang Mein Kampf Buku otobiografi Adolf Hitler Kitab Al-Quran hanya ideologi keras totalitarian dalam bentuk lain Kata Wilders kepada Uranus Saya lebih suka tidak ada Al-Quran di Belanda Sebagaimana kita tidak mau ada Mein Kampf di sini Saya yakin Al-Quran dan Islam itu menyamar sebagai agama Punya kitab suci Punya rumah ibadah Punya imam Tapi kenyataannya sama sekali bukan agama Melainkan ideologi Lanjut Wilders Sama dengan Wilders Joram juga punya pandangan negatif tentang Islam Ia mengatakan Islam adalah kebohongan Al-Quran adalah racun Nabi Muhammad SAW adalah penjahat Joram dilahirkan pada 23 Januari 1979 di Amsterdam Ia mempelajari ilmu agama Di Universitas Amsterdam Dan pernah bekerja sebagai guru Sebagai anggota Partai Kebebasan Wilders Ia menjadi anggota parlemen Mulai 17 Juni 2010 Hingga 21 Maret 2014 Yang menarik Joram memutuskan menjadi mu'alaf Saat sedang menulis buku Yang tadinya ia maksudkan untuk menyerang Islam Selama penulisan itu Saya menemukan semakin banyak hal Yang membuat pandangan saya tentang Islam Goyah Kata Joram dikutip dari media independen Kamis 7 Februari 2019 Pada 26 Oktober 2018 Menjelang perilisan bukunya Apostate from Christianity to Islam in the Time of Secular Terror Ia pun resmi menjadi mu'alaf Dengan menjadi mu'alaf Joram mengikuti jejak Arnold Van Dorn Bekas rekannya di Partai Kebebasan Wilders Bagi Wilders Selain koleganya di partai Van Dorn adalah rekan dalam memasarkan film Fitna Namun beberapa tahun kemudian Ia mengejutkan banyak orang Termasuk Wilders Setelah mengumumkan menjadi seorang Muslim Saya bisa mengerti Banyak orang skeptis dan tidak menduganya Saya telah mendengar Begitu banyak cerita negatif tentang Islam Tetapi saya bukan orang yang mengikuti pendapat orang lain Tanpa melakukan penelitian sendiri Tuturnya Van Dorn lalu memperdalam Islam dengan mempelajari Al-Quran Dan membaca lebih banyak tentang Islam dan Nabi Muhammad Hasil dari pembelajaran itu Van Dorn menjadi Muslim pada Februari tahun 2013 Dua bulan kemudian Ia menunaikan ibadah haji Saya menemukan diri saya Di antara hati-hati yang yakin Dengan Islam Saya berharap air mata penyesalan Akan menghapus semua dosa saya Setelah pertaubatan saya Ungkapnya dikutip dari Huffington Post Ia mengaku malu atas kesalahan besar yang telah dibuatnya Karena membantu mempromosikan film yang menjelek-jelekan Islam Untuk menebus kesalahannya di masa lampau Ia mengatakan akan memproduksi film yang menunjukkan Islam Dengan cara yang positif Sementara setahun setelah menjadi Muslim Putra Van Dorn bernama Iskandar Amin Defri Mengikuti jejaknya setelah mempelajari Al-Quran Van Dorn berharap Semoga Allah SWT mengampuni dan menerima taubatnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari rumah Quran Mita Huljanah Mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih Kepada Yayasan Wakab Quran Hidayatullah Dan para donatur-donatur Dan mewakit Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian Diberi ganjaran yang berlipat-lipat ganda Oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbala Amin Kami aturkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih